Pak Bagas, tadi kenapa kita nggak langsung pulang aja, Pak? Saya nggak enak jadi ngerepotin. Nanti selama kamalamnya beres, kita bisa langsung pulang. Oh iya, kamu jadi ART di rumah Om Hendardi udah lama? Belum lama, Pak. Sebenarnya, itu juga nggak disengaja. Karena awal saya datang ke Jakarta, saya ada masalah dan Pak Hendardi nolongin saya. Terus Pak Hendardi mempekerjakan saya jadi ART di rumahnya. Awalnya saya datang ke Jakarta, saya mau mencari keluarga saya. Tapi sampai sekarang, saya belum berhasil menemukan mereka. Aku nggak usah khawatir ya, nanti saya bantu kamu cari orang tua kamu. Terima kasih ya, Pak. Bapak baik banget sama saya. Saya jadi nggak enak, soalnya kan kita baru kenal, Pak. Kamu kan asisten saya. Sudah seharusnya saya bantuin kamu. Niat saya cuma, ya, emang kamu fokus aja sama kerjaan kamu. Saya janji, Pak. Saya akan kerja dengan baik, saya nggak akan ngecewain Bapak. Pak, maaf, Pak. Ya Allah, Pak maaf, maaf. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Wah, nggak apa-apa. Ntar juga karirnya sendiri kok. Tapi ini jadi basah, Pak, kemejanya. Saya minta maaf ya, Pak. Tak, Pak. selamat menikmati maaf pak iya gapapa saya bisa sendiri kok lo ngebelain dia jelas-jelas dia yang udah bikin bokap gue kritis dan lo masih ngebelain dia tak emas mending lo gak usah aku campur atau lo pergi dari sini gue bilang pergi dari sini kamu gak usah takut untuk pergelangan aku vel karena emang sejak awal kamu gak pernah milikin aku dan aku minta kamu jangan pernah ganggu aku lagi dia luar 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 Rael, aku bener-bener gak rela Kalo gara-gara indah Kamu jadi kayak gini Maaf siya, aku harus pulang Rael, Rael Harapan gue untuk jadi pacarnya Marvel Semuanya berantakan gara-gara indah Kenapa semua jadi kacau gini sih? Siapa sebenarnya orang yang berani ngancam aku itu? Loh, itu kan indah Loh, itu kan indah Aku harus ikutin mereka Makasih ya pak, udah nterin saya sampe rumah Kalo gitu, saya langsung balik aja ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Oh, jadi disini indah tinggalnya Ini mobilnya Bu Meri bukan ya? Kalau memang iya Ngapain ada disini ya? Bu Aduh, Bapaknya indah ada disini Bu Meri Ibu Bu Meri bukan ya? Hmm, aku tahu gimana caranya ngusir Jamal sama indah dari sini Tuhan, Bu Meri ada yang bisa Jamal bantu Bu Oh, ada apa ya? Eh, aku menolong Bu, kenapa dipecahkan? Tolong Eh, ibu tangannya sakit Ibu, ibu kenapa itu? Tolong, Pak Tolong, Pak Tolong, Pak Tolong, Pak Tolong, Pak Ini nih, orang ini mau maling, Pak Dia mau ngelucuri mobil saya Tolongin, Pak Saya kok maling ini Tolong Tolong, Pak Tidikan saya, ini, warga disini Saya nggak maling, saya kenal ini Ibu Meri Macingan saya dulunya Yang benar ini Bohong, 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 Pak Saya nggak kenal siapa dia Siapa itu Bu Meri? Saya nggak tahu Dia ini maling Dia mau curi mobil saya, Pak Tolongin saya, Pak Saya takut Bukan, saya nggak mau maling, bukan Bukan, bukan Pak! Pak liat nih Pak, buktinya kaca mobil saya jadi pecah! Gara-gara dia! Dia mengambil mobil saya! Tolongin Pak! Bapak! Bawa juga nih! Baik-baik! Pak saya reti ya Pak! Kucari Bapak! Eh! Nanti dulu! Apa ini?! Lampurin ke polisi dulu! Lampurin ke polisi dulu! Bapak! Lampurin ke polisi dulu! Lampurin ke polisi dulu! Tunggu-tunggu! Pak! Ini ada aja sih Pak! Bapak ini mau maling mobil. Nggak. Nggak mungkin Bapak saya mau maling mobil. Enggak kan Pak. Enggak Neng, Bapak tiba-tiba dituduh mau maling mobil. Usir, usir! Syarat aja Pak. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Jangan! Ayo! Pak. Pak. Neng, Neng percayakan kalau Bapak bukan maling mobil. Ya, Indah percaya Pak. Indah percaya sama Bapak. Kenapa jadi pada begini ya? Alah, udah udah ke bawah! Tunggu! 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 Akhirnya aku bisa mengusir kamu dari kampung ini, Indah. Besok-besok aku harus usir kamu dari Jakarta supaya kamu jauh dari suamiku. Ini kedua kalinya kita diusir dari rumah. Apa penting habis pikir? Kenapa ya hidup kita sial banget? Kalau nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak. Indah percaya semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Tapi, Pak. Jujur Indah udah capek banget. Ini kita mau jalan kemana lagi ya, Pak? Kita duduk dulu, Neng, disitu yuk. Nanti sambil mikirlah gimana. Neng, duduk, Neng. Jangan sabar ya, Neng. Bapak ngerasa kamu hidupnya jadi susah semuanya. Gara-gara Bapak. Pak. Justru Indah tuh bersyukur Indah punya Bapak.